Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Bapak dan Ibu sekalian Pada hari ini kita akan Membuat video Cara penggunaan alat Partial Discharge Scanner Mereknya NDB Buatan Kanada Ini fisik alatnya Fisik alatnya ini Ya Nah alat ini ada dua komponen Ini yang utamanya Dan ini ada stick tambahan Fungsi stick tambahan ini adalah Agar kita lebih jauh Dari objek yang akan kita Ukur Jadi bisa lebih safety Langsung aja Alat ini kita coba peragakan Ini kita sambung aja Disini ya Kita coba sambung Oke Nah Nanti pada saat Kita Apa Tempatkan alat ini ke objek Apabila kondisinya disana Ada induksi elektromagnetik Ya nanti dia akan Membaca Ya disini akan Menyala lampunya Dan pada tingkat berapa Besar induksi elektromagnetiknya Diukur disini Ini dalam satuan DB ya Bapak danimu sekalian Nah tapi Kalau alat itu cukup Baik Atau panelnya cukup baik Yang akan kita ukur Atau objek yang kita ukur Maka tidak akan Terukur disini Tidak akan bunyi ya Tidak ada Penunjukan angka disini Langsung aja Kita tes Ke panelnya Disini ada panel TR Ya bapak danimu sekalian Disini ada panel TR Ini Ini sebagai objek Yang kita Akan kita ukur Ya Sekarang kita coba hidupkan Dengan menekan IO ini Yang warna oren Ya Sudah menyala Tandanya ada hijau Disini di logo baterai ini Ya Sekarang kita coba Tempelkan alat ini Ya di objeknya Coba langsung Kita tempelkan Ya Ya di alat ini Terukur 18 ya 18 dB Turun lagi ke 15 Nah sekarang Memang angkanya Terukur di angka 15 dB ya Kemudian Di sebelah kanannya 15 Ya Nah di paling kanan Lebih tinggi lagi 21 ya 21 dB Ya Jadi yang sebelah kanan ini Induksi elektromagnetiknya Cukup tinggi Oke Turun lagi ke 18 Berarti 18 ya Turun Yang lebih tinggi Yang sebelah kanan ya Induksi elektromagnetiknya Nah Sekarang ke fase S nya Coba Sebelah yang paling kiri Ini 24 dB Ya terbaca 24 dB Ketengah 24 Masih sama Ke kanan 18 Ya 18 dB Farsatik 18 dB Ya Paling kiri 18 Ketengah Sama 18 dB Ya Yang kanan cukup bagus ya Tidak ada induksi Yang kanan Paling kanan Nah di sisi Sini 12 dB Tapi yang Paling kanan Tidak ada Ya jadi Untuk fase T Yang paling tinggi Apa Induksi elektromagnetiknya Adalah yang paling kiri ya Semakin kanan Semakin turun Ya jadi Bisa jadi Parsial di cat Yang terjadi disini Ini karena Bisa disebabkan karena Kortor ya Di basbarnya kortor Sehingga ada Induksi elektromagnetik Apa Induksi elektromagnetik disini Ya ini Artinya Disini terbaca dengan alat Ada Induksi elektromagnetik Mungkin setelah ini Solusinya adalah Kita harus bersihkan Di basbarnya ini Ya supaya tidak ada Induksi elektromagnetik Oke sekarang kita coba Pada panel yang lain Ya panel yang lain Yang ada di sebelah kanan Langsung aja kita tempelkan Ya Nah tidak ada Terbaca Di basa R Dia di semua sisi Baik kiri, tengah, dan kanan Ya Fasa S Sama ya Saya sama Fasa T Sama ya Tidak ada terbaca Jadi Jadi di Di panel ini Pasbarnya cukup bagus Tidak ada induksi elektromagnetik Ya selain Kita tempelkan Bisa juga dari jarak jauh Dari jarak Sedikit agak jauh ya Tidak menempel lah Ini tidak menempel ya Bapak dan Ibu Tidak menempel Ya bisa kita ukur dari Jarak agak jauh Tidak menempel bisa Kita gunakan alat ini Ya Sini Sini Di atasnya Sama ya Jadi di panel ini Panel kering ini cukup baik ya Kondisinya Artinya Tidak ada kebocoran Arus Tidak ada induksi elektromagnetiknya Secara fisik Dia cukup bersih ya Makanya Tidak ada induksi elektromagnetik Yang terukur Dan yang menggunakan alat ini Baik itu kurang lebih Bapak dan Ibu sekalian Cara penggunaan alat ini Alat parsial Distance scanner Merek NDB Terima kasih Terima kasih